ayo yo kt, balik lagi di channel sekecil, terhisem, keren, tunjuk, oh itu praboa, terenggelik, teresara, terjelisikannya, terlisikannya terapalagi julia? teringat masa kecil eeeeh, jadi diri wajib hello guys, balik lagi bersama gue di kelvin game month oke, hari ini Magic Chess ada update, update nya tidak terlalu besar, cuman lumayan nih, jadi update ini Magic Chess sekarang versi V255.1 ada Magic Frenzy nanti akan hadir tanggal 10 bulan 6 2022 Magic Frenzy ini kalau kalian pernah nonton konten gue, itu pernah gue konten juga, jadi itu kayak Magic Chess, tapi disitu lebih dimudahkan untuk buat kalian dapetin blessing-blessing nya nah disini ada revamp, revamp yang sangat tidak berguna menurut gue karena revamp Remy 3 guys ya iya, Remy memperoleh gold tambahan setiap ronde, tapi menggunakan semua gold tambahan saat menggunakan upgrade kapasiti setiap ronde ini gak guna, ini BTW ini agak error guys, jadi siap gue ngeroll, gue mesti balik sini lagi nih nah jadi yang kedua ini Asta guys, jadi Asta ini mengoprimakan visual, oh ini visualnya doang, bukan-bukan buangnya gitu, ntar ada lagi Asta ya kalau sinergi superhero di revamp guys ya nah ini harusnya superhero jadi lebih bagus guys karena sebelumnya kan jarang banget dipake superhero yang walaupun sebenernya waktu kita pernah sempet menang juga pake superhero guys ya waktu kita pake kabum coy ya, nah sekarang lebih enak lagi karena dinaikin damage nya ya, selama 3 detik ketika superhero yang lain mati gitu coy nah kalau Venom ya, Venom akhirnya di nerf guys ya, jadi start awalnya tuh tadinya 5, dikurangin jadi 3 doang gitu guys ya gak tau nanti bakal masih OP atau enggak ya nah yang mau gue cobain sekarang sih sebenernya commander Asta guys ya Asta ini dua-duanya diinin guys ya, dua-duanya di buff ya chance yang keduanya, skill 2 nya itu dinaikin, tadinya misalnya kita sinerginya bener-bener random ya chance nya cuma 50% buat dapet sinergi yang sesuai sama yang kita pake nah sekarang dinaikin, chance nya itu 75% nah sedangkan skill yang ketiga, ini gue lebih menarik skill ketiga soalnya guys ya skill ketiga ini dari yang semenjak update kemarin, di original shaper gue belum ada review yang Asta 3 karena kenapa anak gue males banget, karena gue tau ya yang bakal keluar itu bukanlah equipment-equipment ya guys ya jadi chance nya itu lebih banyak bakal keluar spell-spell yang tidak berguna menurut gue ya dan sekarang ini chance nya dinaikin jadi 75% harusnya ya, ini bakal lebih sering keluar equip-equip ya advance yang alias itu equip-equip kayak Dominant Ice ya equip-equip lain lah ya, misalnya BOD atau enggak Golden Staff, Berserker Fury gitu-gitu lah guys ya jadi kita bakal cobain ya Asta 3 apakah worth it atau tidak untuk dipake sekarang guys ya apakah masih banyak luar spell-spell gak jelas yang bakal kita dapetin atau ya kita bakal banyak dapet item-item GG gaming guys kalo misalnya banyak kita dapet item-item GG ya ini enak banget guys ya, kalo musuh dapetin Dominant Ice kita bisa colong-colongin coy itemnya oke, jadi gue bakal bikin ini plus pake Los Peccados ya guys jadi gue nyari cuan-cuan maling cuannya lewat Los Peccados yang Great dan nyari itemnya kita pake Asta skill 3 guys ya ini bener-bener sinergi yang sangat simbiosis mutualisme boy oke, jadi kita langsung saja gaskun ke gamenya let's go alright ya, kita one and only yang pake Asta guys ya Asta 3 gitu yang pake Asta 1 ya buat nyari duit nih coy, pak coy ada yang pake bus, wah oke, kita ambil ini aja guys ya buat kita nyari cuan-cuan maling cuan dulu cuma nanti di comboinnya sama apa nanti kita sesuaikan dengan sikon ya guys ya situasi kondisi dan toleransi pastinya boy ya karena kita butuh semua itu boy oke, wuh, ada lain lah halo bang halo oke, nih wah, ada saber 2 biji guys apakah kita harus main Swatchman ya? konten gak bang? enggak so akrab udah cocote dibajingin galak banget loh boy cocote, cocote oke, dapetnya aduh, inspire kali ya ini kurang sih tapi gapapelah oke, ini kita ambil lah kali ya saber 2 biji guys siapa tau menghuntun menginginkan gue untuk memakai Swatchman gitu guys dikasih saber 2 biji ya abis itu langsung dikasih blessing Swatchman masih kita pake lah boy sebenernya sih gue pengen cobain fenomenya juga guys ya cuma ntar kita liat nanti ya X7 bau kaki 2 hari lalu wuh, dapet haya 2 biji sekarang kita boy oke, apa kita bikin ini aja guys ya McEra Gunner Los Peccados sama Swatchman guys ya bisa lah nantilah kita atur-aturnya lah boy let's go kita melawan Archer-Archer nih yang penting jadi duit boy yang penting jadi duit boy cuan-cuan maling cuan is number one cuan-cuan maling cuan tersedaran ya gak gitu nah yang bener cuan-cuan maling cuan ya alright lumayan guys ya nah kan hanya 2 biji nah ini boleh lah no, gue bilang apa guys ya ada saber lagi kita gak tidak perangkode tapi tetep ya kita jadi Los Peccados ya guys buat apa guys cuan-cuan maling cuan because the cuan-cuan is number one ya lawan kita oh lawan kita McEra juga nih boy oke yang penting cuan guys yang penting cuan let's go cuan-cuan is number one kayak si dia teo boy nah cuan-cuan is number one lagi boy kasih Aldos yang nge-kill boy kasih Aldos kasih Aldos nice if Alok bang cocote oke kita wah kita terakhir guys ya ya oke ada ada McEra boleh lah kita ambil lah guys ya oke gaskan lah kita bikin McEra gunner swordsman ini aja deh gold aja deh yang 5 gold yang mahalan guys ya gak mau rugi Laila blessing Chris aduh ada Freya juga coy pagi-pagi gini kita pasang dulu deh ya ini kita ganti deh biar McEra nya aktif dulu guys Freya kita ambil dulu deh ya kita lihat Sikon nanti ya yang pasti yang sebenarnya kita mau uji commandernya guys ya apakah dia bakal menghasilkan equip-equip yang berguna buat kita boy let's go coy pak coy hmm eh boy cuan-cuan maling cuan boy kita kasih diet teh jabrik jabrik ah kurang nih cuan nya guys wah ada lance juga guys ini kita up level dulu deh ya kita masukin ini aja deh kita bisa lebih cuan lagi guys ya agak banyakin masukin los pekados ya wah kita melawan jabrik guys let's go lunox aduh lunox sakit banget coy mati lunox nya lunox nya dulu boy boys and girls and mother father kayak si diet teh cocote 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 de buah jingan lunox nya ga disikat dong goblok aduh anjir sakit banget coy lunox nya udah sekarat dari tadi nih goblok banget wah keluar lagi nih lancelot nih kita ambil dulu deh gunner deh ya ampun baseng ini masih abu-abu sih nih guys gue mau main combo apa nih ya bisa ke gunner gunner McEra swordsman bisa ke freya gunner ya campur swordsman juga boleh wah The Winter nice kalo The Winter sih ga udah ditolok guys mau kalian main combo apa aja ini Winter kepake banget coy ada ini loh bisa aktifin norton pale dulu nih kita nih boy The Rora boy ini gue jual dulu deh kita coba aktifin ininya dulu kali ya norton pale nya dulu guys ya ini betulnya Freya ga ada nerf ya guys ya di buff dan nerf kali ini itu Freya ga termasuk guys jadi Freya ini masih OP ya pam pam-pam cubidap cuap hmm ayo jadi duit boy jadi duit boy nice jadi duit jadi duit Casey DTU boy aduh yang ngekill Rora lagi baseng kita hold this position dulu aja kali ya duit gue 35 sih abis ini kita up level lah yang main swordsman ada 2 biji guys let's go boy oh udah jadi deh swordsman nya boy udah empat ya oh galak sekali emang sword masih galak sekali boy boy udah cocoknya udah bajingan ayo dong jadi duit dong jadi duit jadi duit nice GG Gaming boy masih sempet sempetnya jadi duit jadi sekali lagi aduh betulnya kalian sadar apa engga guys ya nanti di ini ya guys ya apa sih di damage nya ini ada berbeda sama sebelumnya guys ini menurut dulu bentar bisa empat swordsman kita boy udah kedapet link ini gua jual dulu kali ya Roger jual dulu ini kita ganti deh open fail nya nanti aja guys swordsman dulu lebih OP coy oke ini kita taruh di sini dulu ya liat damage nya guys ya nah liat kalian liat damage nya yang kuning itu itu damage dari skill pasif guys kalo yang merah itu damage physical ya kalo nanti damage nya keluar warna biru ya itu artinya damage nya damage magic jadi sekarang nih lebih detail gitu guys ya keluarnya damage nya dari mana kalo yang damage nya dari damage apa dari evolution dari pasif gitu guys ya itu udah warnanya kuning guys kalo ini kan swordsman nih ada pasifnya kan pedang pedang gitu guys ya itu keluarnya warna kuning damage nya damage pedang nya gitu kalo kalian main venom juga damage nya juga bakal warna kuning guys kurang lebih begitu lah ya penjelasannya ya damage-damage baru itu merah physical biru magic yang kuning itu dari pasif nya atau skill nya gua kurang jelas ya kurang lebih begitu lah guys ya setelah gua tadi udah nyobain kayak main mage dia damage nya biru ya slot gua full lagi nih apa ya gua jual ya ini dulu deh ini kita menggol dulu menggol dulu waaah ada ini guys sekarang gua bingung nih kayaknya Layla gua jual ini kita ambil gatot ya oke let's go masih menang kah kita pasreng nice kasi diet teo boy kita bisa aktifin load specados nya ya guys ya biar cuan-cuan maling cuan dulu nih kita boy wuuu blessing swordsman mother father gg gaming berarti kita ganti ya kita ga pake lanceh nah ini kita pake satu lagi berarti ini kita ganti ya oke mode serakah dulu boy mode cuan-cuan maling cuan ya guys ya ayo boy kalian lihat ada damage nya tuh wuss damage yang paling sering keluar pedang nya tuh berarti tuh ayah busa gua guys tuh tuh keliatan guys ya lebih asik sih ya dibikin damage nya bisa ngeliat kayak gitu coy nah duit kita sudah kaya raya basreng nih waktunya kita up level dulu ga sih kita kasih getot hmm wah kayaknya kita ga usah pake norton fail lah guys ya kemarin soalnya kita udah bikin konten prea coy yang penting kita tau ya dari commander ini nanti dapetnya apa aja guys ini dikit lagi udah pada 3 orang mau meninggoy soalnya guys wuh ada wrestler coy pak coy cakep sekali wuh ada dominant ace mother father kita ambil ya louder krengko oke bintang 2 bintang 2 cakep banget coy nah ini kita ganti ini dulu deh guys ya udah bintang 2 kita udah punya ini wrestler juga soalnya nih kita kasih batrix oke let's go boy wuh acer acer coy ayo kita pulangkan dulu lah kita pulangkan dulu dia boy kita pulangkan dulu basreng nice nah kita liat ya kita dapet item apa nih guys dari dia nih wuh langsung 2 nih apakah ada spell-spell kayak kemarin guys kalo menurut gua sih mungkin masih ada ya tapi chestnya ini lebih kecil guys kita liat tempat apa coy let's go wuh oke si halbert lumayan guys wuh dapet buku GG Gaming wah ini sih enak coy kalo begini guys ya kalo kita dapet spell berarti itu kita apes banget guys ya soalnya chance kita buat dapetin spell itu cuma 25% guys kita masukin dulu deh nih biar gunnernya empat oke kita melawan si jabri wuh karintot let's go kayak si diet tailboy aduh anjing mat itu gua matrix gua wah wah kita ini kayak si teo waw gak ngurang lagi goblok udah cocoknya dapet jingan gak ada scary scarynya nih jabrik nih ini kayaknya kita ganti aja dulu ya guys ya kita aktifin ini nih terus ekadus 2 aja lah ayo secte boy mati secte boy nah kita bunuh dia boy secte boy let's go ayo kita pulangkan dia secte boy biar kita dapet item dia guys ya kita colong item dia lagi aduh mati itu gua matrix kehilangan semangat saudara-saudara sekalian kita pulangkan dia boy oke liat nih dapet item apa kita guys ya yuk secte boy aduh kepotong sama ini pet box anjing kita gak keliatan disini baru bisa keliatan nih kita dapet item apa guys masih dapet kah wuh masih dapet coy gg gaming mas reng oke kita liat dapet apakah apakah spell busuk wuh dapet golden stop wih double coy golden stop gua kita pindahin dulu ya ini batteries gua sih jadi sakit coy demake coy kayaknya busal ya ini clouded wuh liat item kita guys ya spell cuman satu doang dari ini ya sama sekali dari 3 orang ini kita gak dapet spell busuk ya nice banget dari komendernya coy ini baru namanya nyolong item guys hmm gg gaming boy kita pulangkan lagi iyo iiii abis kita pulangkan kita colong lagi itemnya guys hahaha lu liat tuh anjir item gua coy pak coy kalo dulu tuh spell spell doang guys ya kebanyakan guys sampe dapet 4 biji gitu spellnya gak jelas lah pokoknya wuh dapet item lagi coy besekret puri oke sumpah guys gg guys ayo lonja brick let's go boy aduh kena silent anjing patricks gua ulti kata semua wah kagetotnya bintang 3 guys karina abis ayo boy aduh ada winternya anjing kesis ah gak wah kagak mempan coy gak ngurang darahnya loh kena pedang gua coy biasanya mati tuh coy ini gua jual dulu deh ayo dong rester lagi dong rester lagi buat clouded gua coy ya mon baby let's go baby aduh konsentrat lah boleh lah kagetot gua kagetot gua wits aduh duit gua abis coy ini gua jual lah ya ini gua jual ini aja lah wah blessing gunner coy aduh waktunya udah pengen mulai tercaya deh tarutnya salah naro item nanti gua buru-buru guys ini aldos gua jual dulu nih kita ambil gua akan sempet basreng oke tidak apa-apa slow ini kita pindah dari sekarang ada itemnya ya batrix soalnya ini itemnya udah banyak banget gini guys kalo waktu-waktunya mepetnya suka ketuker ya oke ada satu item lagi nih kita bawa ini kita lihat ya guys ya kalo sampe ini dapet lagi ya yang bukan spell ya ini sih imba banget coy anjing bisa dapet wah bisa dapet kristal co gua gg banget wah ini si gg geming boy bentar gua kasih haya deh sumpah gg co bisa dapet kristal anjir wah nice guys ini worth it banget sih buat kalian pake guys ya yang asta 3 coy gila sama sekali gua ga dapet ini ya ga dapet spell spell terus gua bisa dapet eh bisa dapet kristal loh coy woi skesi diet teo boy aduh anjing wawan bintang 3 ga mati aduh 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 bajingan co kok kira aku menang anjing waduh aduh menang wawan gua lagi nih ga lucu nih ayo klaudah gua wuh blessing los peccados guys kalo dapet slot guys oh lah elah mau bintang 3 ini kita kasih buku kali ya pake etot ya jual aduh ini aja nih etot loncatot loncatot cepet ah bikin pusing nice klaudah bugi bugi wuh ayy 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 itunya wah ada cacau ada bajingan masih hidup lagi bintang 3 dua-duanya anjing karina sama fanny nya coy pak coy aduh lawan kita ngeri-ngeri banget nih boy kita dapet slot lah ya coy yang itu wawannya bintang 3 yang satu karina sama fanny nya bintang 3 anjing nah getot gua bintang 2 boy kayaknya mendingan beatrix kali ya ini gua coba kasih cloudle kali ya presslernya kita coba kasih di cloudle sama winter kali ya biar aman guys oke let's go catot coba catot blam cakep aduh mianya anjing mianya juga ngeri banget coy wawannya nice wawannya mati wah gak ada ahlak guys dia ada immortal juga basreng anjing wah gila item kita udah sebanyak ini coy woy mau bintang 3 boy bentar ini kita jual dulu ya kurang duit gua kurang oke kalo kita bisa bertahan nih guys ya bisa nih bintang 3 nih guys kalo udah bugi bugi gua let's go kita ketemu yang arcer wawannya 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 waduh mianya juga kuat waduh mianya juga keras banget coy pake kadia anjing ah goblok basreng anjing udah cocoknya dapak jingan gg geming guys ya wawan astro megang immortal aduh neng ente bang ente bang gg geming guys gg geming oke gapapa guys ya kita masih belum bisa menang cuman emang ini line upnya udah udah imba banget sih gini ya lu megang wawan bintang 3 ya kadia aktif astro aktif ya acaranya 6 megang immortal nah yang ini juga ngeri juga coy asasinnya coy asasinnya bintang 3 semua nying wah ini gua penasaran nih menang mana nih guys karinanya masih bisa menang sih nih sebenernya guys ya kalo dia ngambil yang efesion ya masih bisa dibikin miss miss lah gitu cuman masalahnya ininya mia nya juga ngerepotin nih guys soalnya mia kan sekakit ya sekarang ya guys ya ditambah dia pake megang kadia juga coy kadia sama golong stop attack speednya jadi ngeri banget coy stockingnya parah sih ya nih ini jujur aja nih gua udah mati tapi gua penasaran nih tetepnya nonton soalnya ini seru nih matchnya nih sisa x3 wang sama jabrik ya jabrik bisa tahan sisa 7 udah ready ya guys laki number 7 oits pake dua link nih ya guys ya coba kita liat ini yang satu karinanya megang winter ya yang satu wawwannya megang immortal guys sat sat wah funi nya funi nya funi nya mati masih ada karintot wawwannya wawwannya di gocek gocek karinanya wah wawwannya mati disaling GG gaming GG gaming wah ini penentuan terakhir nih guys ya karinanya pernah udah ter gocek gocek tadi guys cuma wawwannya miss miss terus ya tadi ya wah linknya bintang 3 sih imban wah bintang 3 guys linknya guys oh gak bisa nih udah ending nih guys it will be the end ya dia ngambil oh dia ngambil e-fashion bener guys oh dituker sama dia wawwannya di kanan guys apakah bisa merubah perubahan apakah posisi menentukan prestasi dia ada fenomen juga lagi musuhnya wah mianya mianya si kandas guys kandas di awal guys mianya tapi wawwannya free hit disana sodara sodara sisa wan wan dan link lagi 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 kita liat wah nggak mati co wuuuh wah hoki banget coooy jebol ajiii jebol juga ya terakhir tuh ulti terakhir tadi dari tadi ultinya nggak jebol-jebol soalnya guys ya Masih karinanya kebetulan kena missnya terus yang pas jadi terakhir tuh demgnya masuk langsung ilang guys ya karintotnya GG gamingnya matchnya cukup menarik nih guys ya BTW Ini komen dari yang gue pakai tadi Asa 3 menurut gue sekarang sudah sangat amat worth it Buat kalian pakai Karena kenapa? Karena chance buat dapetin fellnya itu lebih kecil Kalian lebih gede chance buat dapetin item-item yang bagus Plus bisa dapetin kristal boy Itu yang penting banget ya Karena kristal itu kan kita suka butuh banget ya Kalau misalnya kayak macam jadi wrestler gitu ya Itu kita bisa colong guys Imbanya disitu ya Oke jadi sekian dulu video gue kali ini ya Menurut kalian gimana? Coba kalian komentar di bawah Apakah ini worth it atau tidak? Kalau menurut gue sih ini jujur worth it banget buat dipakai ya Dan segitu dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Thanks for watching Don't stop playing Stay with Kelvin Gaming Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax